hai 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 assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kali ini pribadi membuat info tentang apa ya ini pribadi buat info tentang paket apa ini biasa nah itu satu baterai baterai jld-12s krotroldi noibd ber-12 volt baterai satu novus dan tokonya sendiri set ini dia Hai tolong lainnya ya ini nah ini harganya dengan menguas kirim dengan lebih bahagia nah sekarang kita buka aja nggak usah lama-lama ini pribadi beli ya untuk mempermudah pekerjaannya mempermudah pekerjaan wis langsung mantep kegunaannya untuk apa aja ya banyak kegunaannya untuk membuka baut mengancangkan baut mur motor nggak perlu pakai obeng ya tapi tenaga tenaga baterai cas ini dipakai obeng listrik ini aja udah langsung kita buka aja Oh jangan ya tampilan luarnya seperti ini ini pokoknya tulisan setting ini singkit dengan yang ini bahasanya anti-slip jadi handle slipnya itu tanpa anti-slip ya waterpass jadi ada waterpass jikalau kurang lurus ataupun kurang gimana-gimana nanti ada di dilihat di waterpass terus kelebihan dan kekurangan apa namanya ini yes pokoknya inilah namanya spesifikasinya ada juk kapasiti 388 atau 10mm deriling terus impero iron 10mm inwood 10mm motor 12V no load speed 0-600 per menit maksimal torsion itu tanpa ya tekanan ataupun kekuatan 20 mm terkuatan kalau torsion dalam kunci 10mm crocordial cordless drill 10mm ini sebelahnya apa zaman itu sama dengan tadi ini gelap ya kalau begini ya terang itu dia udah langsung kita buka aja tiring ini gimana ya di dalam ada apa aja set pastinya ya ada unitnya set tuh ada cas ada baterai baterai cuma satu ya terus nggak ada lagi set jadi kalau habis ya berhenti dulu ngecas biasanya kan dapat dua ya namun harga murah pengen kelebih lagi yang nggak ada buku petunjuknya nggak ada ya terus garansinya nggak ada garansi petunjuk juga nggak ada ya pokoknya begini aja kita sudah udah bisa lah maksudnya untuk mengoperasikan kalau pemula ya mungkin belajar-belajar terus nanti enggak dapat mata bor lain mata bor lagi ya nah ini waterpas ini kalau lurus di tengah seperti ini kalau miring itu begini kalau kurang ya begini itu lurus jadi ketika pas ngebor ya dilihat di waterpas apakah masih udah lurus atau belum kasih atau enggaknya terus apalagi ini bolak-balik ya bisa ke depan dan putar punya putar bolak-balik ini konektor konektor atau saklar set 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 mainnya dikrip dikrip enak sekali ini dah karet ini karet plastik dan baterai ini dia 12 volt 1.5 Ah 1.5 Ah dan langsung kita pasang aja jadi ini ya perhatikan konektor 1, 2 ini nanti masuk di bagian 1 dengan 2 konektornya belakang gak ada tulisan ngarah ke belakang udah kita dorong bunyi gelap dan kita dan ini kalau ada lampu kekuatan ada di bagian ini 1,234 6 kecepatan ya ini kecepatan kekuatannya ya tadi itu ada di buku bungkusnya ini melawan ya kita memutar baut terus ketika kita memindah mode itu dorong sebelah sini kiri ke kanan jadi putaran akan terbalik kita putar lagi ke 6 nah akan cepat ya sampai 14 ini kecepatannya tapi jarang digunakan paling untuk buka baut itu pelan jali ini kekuatan atau kecepatan ya pokoknya itulah kalau kekuatan dan kecepatan itu tergantung ini ya kalau ini pribadi rasa kayaknya ini kekuatan ya kalau ini ya ini pribadi sambung lagi sudah pribadi pelajari ya ini kiri kanan misalkan ini pemindah kiri kanan kita putar misalkan ke kiri ya cukup pemindah ini kiri kanan kiri kanan kiri kanan nah kalau di tengah seperti ini set berhenti di tengah itu gak bisa ini gak bisa tertekan ya jadi mati pengunci lah jadi ini gak aktif terus jila ingin menggunakan masukan matanya ya cukup diputar-putar aja ini nah itu langsung set set pengencangnya ya baut sekarang kita mau coba set kita tahan satu sisinya sini dan kita buka set nah ini kalau kita ingin kencangkan ya seperti ini set ujungnya aja kita tahan belakangnya terus ini sebagai apa ya seperti tekanan ya tekanan ataupun terus apa lagi terus lubangnya ini untuk membuang angin-angin supaya tidak panas terlalu kerjanya kerjanya tidak terlalu panas dan ini casnya casnya masukkan colokan sini set set nah udah jika kalau kita cukup itu akan nyala merah jikalau selagi mengisi ya jikalau sudah full dia akan berwarna biru contohnya ya seperti ini nah ini ya ini kan colokan set nah itu merah ini lagi mengisi jikalau sudah penuh itu akan berwarna biru seti hijau berwarna biru ya hijau seperti ini jikalau masih mengisi itu warnanya merah set nah seperti ini ini lagi mengisi kalau full dia warnanya hijau set nah itu seperti itu dan kegunaannya ya banyak untuk buka baut mencangkan baut dan mempermudah pekerjaan masukkan set dua sisi set dua sisi dua sisi pengait ya kita dorong bunyi kelek terus ada lampu kita pindah modi set mengencangkan kita dorong sebelah kita balik jadi ini bisa kecepatannya lewat ini tuasnya jikalau dalam dalam sekali kencang seperti itu kalau kita ngetes ini ini semacam apa seperti tekanan ataupun geledek-geledek coba kita tes ini kita kencangkan ini kalau satu kekuatannya ringan ringan sekali ya ringan kita turunkan satu itu ringan kalau kalau nomor sampai sempat ya gambarannya seperti ini nah 14 lah itu kencangannya lebih kuat lagi kita buka bincangan itu lebih kuat jadi fungsinya ya terus hemat baterai untuk ngebar-ngebar juga bisa kalau ini ya sesuaikan aja ini mutarnya ya kalau ingin masukkan mata bor ya gampang aja kita tinggal tahan mutar ini atau ini ya tidak tahan ini maksudnya set nah akan ngecang kita buka lagi tahan juga ini ini ya harus ditahan terus kita masukkan mata bornya dan ngecasnya ya biasa mana ngecasnya ngecasnya dimana ini kita buka dulu aduh udah udah ngecasnya di bagian dalam sini baterinya jadi kita lepas dulu kemudian kita cas dan kekuatan casnya ataupun spesifikasi casnya 12V ion serger model rsj input output 12,6V DC 1000 Ampere atau 1 Ampere ya mungkin itu aja infonya apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya jika lo ingin bertanya tanya ini hanya sebagai info aja kayaknya tadi gak sampai 200 dapat baterai dan cas selain mata bor ataupun mata openg kalau mau yang komplek lagi ada cuma harganya lebih lebih tinggi lagi terima kasih terima terima Sampai jumpa.